Oke kita Suara saya bisa didengar Bisa Pak Suaranya apa suara air hujan Masuk disitu Tidak ada Pak Wajah saya muncul disitu ya Muncul Pak Kan maksudnya Ini Wajah profil Apa wajah saya pas Ditalas Profil ya Foto profil ya Iya Pak Oke saya mulai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya di kelas sendirian Mungkin karena hujan Jadi mungkin Mungkin mikir juga Jadi hujan lumayan keras Di jalan Icin juga Jadi cukup hati-hati Jangan mau ke kampus Selain itu bisa diikuti Di rumah masing-masing Tapi jangan lupa Anda klik absent ya Apa namanya Sampai kelupaan Kemudian Pak saya lupa Limpas Kita bahas materi hari ini Sudah saya upload Di classroom Silahkan diikuti Lumayan banyak Oke Kita bahas Ini ya Pengantar TPU Ya Saya Ambil materi Dari Dari Nama-nya Prignetics Komputer Kapan itu pernah Ikut pelatihan Pertian disini Jadi Ya Materinya cukup bagus Bisa Saya Sampaikan Di kelas ini Ini sudah Beberapa kali Saya menggunakan Materi ini Baik Sistem analisis Dan desain Nantinya Kita akan Menggunakan UMM Tapi sebelum Kesana Lepas Tuhin Tidak ada Orang Ya Tapi sebelum Kesana Kita bahas Dulu Pengantarnya Dulu ya Yang kita Bahas hari ini Adalah Ini ya Intro Dan project Training Kemudian Sistem analisisnya Kita Perhas Di Perkenuan Berikutnya Sampai Implementasi Jadi kita Melakukan Pengkodian Deployment Kita Kenapa Belajar itu Tujuannya Ini ya Agar kita Memahami Bagaimana Sistem analisis Dan desain Berorientasi Objek Untuk Kegiatan Kegiatan Analisis Ya Para analis Melakukan Analisis Caranya Adalah Dengan Menggunakan Ini ya Cara Sistem analisis Dan desain Ada beberapa Cara ya Kita Pahami Dulu Nanti Ya Salah Satunya Seperti Dengan Nama Mata Kuriah Kita Yaitu Berorientasi Objek Kalau Berorientasi Data Kita Kita Belajari Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Bisa Jadi Anda Dapatkan Juga Di Basis Data Kemarin RPL Dapatkan Dan Kali ini Kita Bahas Berorientasi Objek Selain itu Ada juga Berorientasi Peran Berorientasi Peran Jadi Nantinya Akan Mengacu Pada Peran 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 Masing-Masing Pengguna Yang Kedua Adalah Understand Sistem Coklat Laksical Kita Akan Memahami Siklus Hidup Jadi Perangkat Luna Itu Mengalami Siklus Hidup Sama Seperti Kita Manusia Sama Seperti Tumbuhan Sama Seperti Hewan Sama Seperti Hutang Seperti Daerah Yang Di Dalamnya Ada Makhlu Hidup Daerah Yang Ada Di Dalamnya Makhlu Hidup Kok Bisa Jadi Langkah Tuna Itu Makhlu Hidup Nah Itu dia Langkah Tuna Tetap Benda Mati Tapi Dia Akan Hidup Dan Terus Berkembang Ketika Digunakan Oleh Manusia Jadi Bukan Sistemnya Yang Hidup Tapi Manusianya Hidup Dan Menggunakan Perangkat Puma Itu Sehingga Perangkat Puma Itu Akan Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Proses Bisnis Yang Terjadi Di Organisasi Tersebut Jadi Seolah-olah Emang Perangkat Pumanya Itu Seperti Makhlu Hidup Itulah Kenapa Ada Sistem Development Lapsical Jadi Pengembangannya Itu Yang Hidup Dan Ada Empat Pasal Yang Perlu Kita Ingat Jadi Ini Bukan Metodologi Bukan Ini adalah Siklus Hidup Siklus Hidup Seperti Kita Manusia Berkembang Sampai Meninggal Sampai Kemudian Dikatikan oleh Anak-anak Jujud Kita Cicik Dan Terus Sehingga Terus Kan Ya Juga Dengan Hewan Tapi Memang Ada Masanya Untuk Kunah Itu Gak Bisa Tumpu Ya Hewan-hewan Yang Pernah Kita Sumpai Kunah Seperti Dinosaurus Punah Tapi Itu Masa Hidupnya Juga Lumayan Panjang Yang Buat Tahun Menurut Penelitian Kalau Hewan Itu Di Hutan Gak Dipelihara Itu Malah Rentan Lebih Berumur Pendek Daripada Yang Dipelihara Contohnya Seperti Kucing Kucing Itu Kalau Itu Biar Dia Akan Struggle Berjuang Itu Cari Makan Melihara Anaknya Berjuang Sendiri Dia Tapi Beda Apa Namanya Dengan Yang Dipelihara Kalau Dipelihara Tidak Makan Tidur Makan Tidur Doang Kalau Yang Pihar Dipelihara Orang Anaknya Bisa Cepat Mati Karena Kadang-kadang Sembunyi Di Dalam Kolong Pemijanan Seperti Ini Kemudian Banjir Saya Tolong Saya sering Mampun Di Youtube Kurang Lebih Development Laksical Yang Ketiga Adalah Kita Memahami Evolusi Jadi Metodologi Pengembangan Perangkat Dunah Itu Juga Mengalami Evolusi Perkembangan Juga Jadi Dulu Itu Kalau Metodologi Pengembangannya Langkah Langkah Perangkat Dunah Itu Ada Beberapa Versi Yang Kita Pelajari Di RPL Kemarin Ada Empat Yang Tambah Y Dua Spiral Jadi Ada Enam Kita Pelajari Dan Yang Dominant Kita Pelajari Adalah Satu Apa Apa Itu Waterfall Nah Itu Juga Akhirnya Mengalami Evolusi Waterfall Itu Juga Akan Mengalami Evolusi Itu Tumbuh Juga Jadi Waterfall Kemudian Formal Sistem Range Based Evolusi Itu Juga Akan Mengalami Perkembangan Nah Yang Sudah Pernah Saya Sampaikan Perkembangannya Bisa Sampai Ribuan Saat Ini Itu Muncul Ribuan Metodologi Dari Empat Itu Yang Kita Pelajari Dari Empat Yang Kita Pelajari Yang Ditemukan Oleh Rangkar Itu Jadi Ribuan Puluhan Ribu Sekarang Luar biasa Kan Evolusi Yang Keempat Adalah Kita Akan Mencoba Menggunakan Ini Apa Namanya Bahasa Pemodelan Bahasa Pemodelan Yang Terkenal Adalah UML Jadi Nanti Kita Familiarkan Biasakan Kita Membiasakan Diru Untuk Mendesain Apa Namanya Analisis Hasil Analisis Kita Yang Pertama Ini Hasil Analisis Kita Mendesain Dengan Menggunakan UML Ini Yang Defactor Digunakan Untuk Analisis Dan Desain Berorientasi Objek Bentar Saya Agak Bisa Ngecek Ini Mungkin Wajah saya Saya Tutup Dulu Supaya Saya Tidak Bisa Pastikan Apakah Masih Kuat Ini Baru Pertama Saya Menggunakan Jaringan Kampus Yang Akutnya Baru Dibuat Kemarin Saya Tutup Mungkin Saya Saya Cek Di HP Saya Kontrol Supaya Saya Bisa Melihat Apakah Kuliahnya Benar-benar Terjalan Atau Putus Di Tengah Jalan Pertama Tes Tes Terima kasih. Yang kelima adalah kita memahami karakteristik berorientasi objek, paradigma berorientasi objek seperti yang kita akan pelajari. Ini penting ya, mohon diperhatikan di awal ini karena di awal ini sering kita akan gunakan nanti ketika Anda menyusun bekas akhir, menyusun KT, menyusun muskripsi atau menyusun paper ya, makalah, jurnal ilmiah yang penting yang terkait dengan pengembangan perangkat benar. Terima kasih. Jadi kalau mungkin robotika, mungkin saya tidak bahas. Insya Allah kalau sudah mempelajari ini, Anda bisa memahami yang lain-lain selain itu. Pokoknya yang terkait dengan pengembangan perangkat benar. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Tapi tentu saja banyak sekali masalahnya. Nah ini idea-ide munculnya pentingnya analisis desain berorientasi objek. Kita sudah pelajari minggu lalu ya, tentang krisis software. Krisis software itu dulu, minggu lalu kita bahas krisis software itu kelemahan-kelemahan dari sistem sebelumnya ya. Kelemahan-kelemahan yang sering terjadi pada analisis dan desain berorientasi selain berorientasi objek. Jadi ide berorientasi objek ini memperbaiki cara-cara yang sebelumnya. Meski demikian, kadang ada kurang lebihnya ya. Ada kurang lebihnya, jadi kayak yang struktural gitu ya. Itu juga memiliki keunggulan-keunggulan sendiri. Jadi tidak serta-merta kemudian digantikan. Tidak serta-merta bahwasannya berorientasi objek ini paling bagus gitu ya. Masih ada campuran, bisa jari hibrit, keduanya itu bisa digabungkan gitu ya. Karena pada dasarnya berorientasi objek itu juga mengambil dari cara-cara atau kelemahan-kelemahan yang terjadi pada berorientasi data. Jadi, mengapa kita menggunakan analisis berorientasi objek tadi? Karena ini ya, banyak sekali sebagian sistem yang dikembangkan itu gagal. 42 persen ini berdasarkan standist group ya, 63 persen seperti yang digunakan general accounting-based. Termasuk di bagian-bagian ofis ya. Di 42 persen itu sistem-sistem yang terkait dengan sistem-sistem yang selain itu perkantoran. Jadi, kadang-kadang itu dibatalkan sebelum proyeknya itu selesai, tengah-tengah jalan itu belum selesai, terus batal aja. Seperti itu rugi ya. Rugi. Karena bisa jadi, yang terjadi adalah kontraktornya tidak siap, kontraktornya tidak menguasai, bisa jadi. Atau terlalu banyak perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang terjadi antara owner milik software itu yang akan meminta dibuatkan sistem itu dengan kontraktor atau penempelan atau developer. Ini sehingga dibatalkan. Nah, mereka bisa jadi atau hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya berbatalan. Kemudian sistem itu juga tidak pernah sekali selesai. Jadi, ketika sistem itu dibuat, kadang diserahkan. Kalau itu sudah diresmikan misalnya, ternyata masih ada banyak yang kurang. Ada banyak yang kurang. Sering terjadi. Juga saya alami. Jadi, kadang saya membuat sistem, terus kemudian penggunanya itu ada fungsi-fungsi yang tidak tersedia. Sehingga dia kadang lebih puas lagi. Jadi, artinya apa? Sistem is never used once finished. Jadi, sekali buat itu sistem kadang tidak selesai. Apa namanya? Masih ada bagian-bagian yang kurang. Sama seperti kalau kita membeli kendaraan, membeli motor. Ada hal-hal yang menurut kita itu kurang sesuai, kurang cocok. Kalau itu ditambahin lagi, wow, joss lagi. Atau sistemnya itu yang terjadi itu masih belum sempurna jalan. Jadi, perlu disempurnakan lagi. Sempurna lagi. Terus disempurnakan. Nah, itu adalah kekurangan dari sistem. Kemudian, tidak sediakan keuntungan. Doesn't provide the expected benefit. Jadi, kadang kita menyekembangkan itu menambahkan fungsi-fungsi lain-lain pada sistem itu. Sudah, biayanya sudah dibayar di awal. Sehingga tambahan-tambahan tadi itu tidak memberikan keuntungan bagi developernya. Oleh karena itu, kadang developer kalau kita menambahin pekerjaan seperti itu, dia akan mikir-mikir lagi. Tidak ada seperti ini. Karena sudah selesai. Tapi ternyata oleh kliat itu dianggap belum selesai. Inilah kadang perangkat benar itu lebih... Kita lihat itu harganya itu mahal banget gitu ya. Mahal banget sehingga kita tidak bisa membeli gitu ya. Itu karena faktor-faktor ini tadi ya. Faktor-faktor ini. Jadi, apa namanya, kadang itu resikonya juga besar. Resiko batal di tengah jalan. Kemudian, ada hal-hal yang kurang di dalam sistem itu. Fungsi-fungsinya kurang tersedia. Kadang juga oleh developer tidak diberikan tambahan lagi. Kita kutus kalau mau nambah lagi, dia akan bayar lagi. Kan seterusnya. Nah, inilah kadang yang menyebabkan sistem itu file apa projectnya itu file gagal ya. Most of the ones that don't fail supaya tidak gagal ya. Itu ya jangan telap. Kemudian, budgetnya juga harus bisa dipertimbangkan ya budgetnya, biayanya. Kadang over budget juga ini, kenapa kok bisa mahal gitu ya. Ternyata ada faktor-faktor lain ya. Apa namanya, tidak tampak di situ ya. Tidak tampak ya seperti yang hal-hal di atas. Kemudian ada, mereka juga tidak menyediakan tambahan fitur-fitur lainnya. Tidak ini apa namanya, secara beda tidak ada di dalam kontrak gitu ya. Jadi, seperti yang saya lakukan kemarin tuh. Jadi sampai sekarang saya ada trouble sedikit ya dengan kliat. Misalnya satu kliat. Kliatnya ini muntanya macam-macam ya biasanya. Sementara, tidak tertulis ya. Muntanya itu tidak tertulis juga. Tapi juga tidak menyediakan tulisan atau namanya kontrak gitu ya. Mending diadilan, diadilan mulut ke mulut gitu ya. Mau seperti apa? Ini, gini, gini, gini ya. Betul ditarikin harganya, oh kok mahal banget ya. Dibikir sama seperti orang itu beli apa namanya, beli pisang, beli jadi ya. Barang-barang retail gitu ya. Beda ya. Jadi kalau yang dibuat khusus itu memang butuh effort ya untuk membangun gitu. Sama seperti kalau kita bangun rumah gitu ya. Kadang kalau bangun rumah itu sesuai dengan the same dari kita sendiri ya. Tapi kalau beli rumah yang di perumahan, yang rumahnya sudah ada gitu ya. Sudah setel, kita tinggal pilih aja lokasinya di mana. Jadi sesuai dengan yang sudah jadi. Hotel kan itu sudah mau gak mau ya kita harus. Tapi kalau kita customis, nah itu lain lagi kita harus nyari tukang. Tukangnya juga harus bagaimana, ya cara kerjanya bagaimana. Kemudian bikin dinding, dindingnya juga harus kayak apa gitu ya. Jangan sampai dinding dipegang rompal. Jangan sampai kayak yang di video viral itu ya. Dia beli rumah mahal-mahal, ternyata rumahnya, apa namanya, kena kendang gitu aja bakernya robok gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah itu kalau jadi kemana. Kalau bangun sendiri maka ada kepuasan-kepuasan bagi kita ya. Kita bisa melihat sendiri ya. Di tanpa buat bikin fondasinya seperti apa, apakah pakai batu kali, apakah pakai kayu ulin, semuanya kita bisa rencanakan dari awal. Tapi kalau yang beli di rumah, sudah jadi seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau kita beli yang sistemnya sudah jadi, banyak sekali kalau kita dapatkan itu penyerti yang kurang. Sehingga kita pingin lebih gitu ya. Jadi beda dengan kalau yang dibuatkan, kalau dibuatkan itu kita harus urus sendiri ya. Semuanya dibuat sendiri. Jadi kalau yang dibuatkan sesuai dengan keinginan kita, harganya tentu saja sangat panah. Isilah kenapa, kemarin itu ada membuat mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu sesuai dengan kultur orang Indonesia misalnya. Maka mobil listrik itu juga keluarnya biayanya mahal banget ya. Bisa 2 miliar gitu ya. Bikin genus juga gitu ya. Mahal banget ya. Tapi kalau sudah jumlahnya kayak retail gitu, udah kurang. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini tadi alasan-alasan kenapa kita membangun. Untuk membangun sistem itu juga, ini banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi ya. Jadi kenapa sistem itu banyak gagal. Ya kurang lebih sejarahnya kurang lebih demikian. Kemudian untuk membuat sistem pun juga enggak gampang ya. Membuat sistem itu kita akan mempelajari teknik-teknik, cara-cara yang walaupun kita sudah jago program ini, tapi kalau enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh BIN, ya percuma jago-jago program ini kita. Jagonya cuma jago doang gitu ya. Jago doang, jago doang. Sudah kenapa kita butuh team ya, butuh manager, butuh penampingan, yang mengerti semuanya itu secara global ya. Nah ini kita bisa lihat dari sini ya, nah ini kurang lebih caranya bikin software. Jadi kalau direkuas gitu dari klien, dari awal ini ya, bulan gitu ya, setelah dikomunikasikan dengan team kita, ternyata malah jalurnya itu panjang banget gitu ya. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu, padahal yang diharapkan oleh klien itu simple aja seperti ini ya. Jadi sebenarnya klien itu berharap, apa yang dia sampaikan seperti ini, maka developer bisa menerjemahkannya ya, memenuhinya dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan klien. Ini ya, jadi sebenarnya simple aja, tapi nyataannya faktanya, di tim-tim penumpang perangkat guna yang terjadi panjang sekali ya, yang terjadi banyak kejemahan-kejemahan, banyak kuat-kuat juga yang masuk ke dalamnya ya, banyak pengertian-pengertian yang berbeda, gitu ya. Sehingga hasilnya ya, ya gundul gini ya, hasilnya gundul, padahal yang diharapkan adalah seperti ini ya, jadi inilah kenapa sistem analisis dan desain itu memiliki aturan-aturan ya, tentuan-tentuan. Jadi perannya itu juga perlu di, apa namanya, di definisikan di dalam, di dalam tim, tim analisis. Jadi dalam tim analisis ini bukan hanya orang IT saja, orang IT saja itu kurang. Yang kita butuhkan dalam tim analisis, analis ya, tim analis itu antara lain, pertama adalah business analis atau analis bisnis. Ini yang sering dilupakan oleh teman-teman Anda ya, kata-kata kelas ketika Anda menyusun skripsi yang pertama ini, business analis. Banyak kan teman-teman Anda adalah langsung merancang sistem analis gitu ya, berdasarkan angan-angan berita. Jadi langsung tiba-tiba muncul ini ya, apa namanya, lancangan use case-nya. Kalau ditanya itu dari mana use case-nya, usernya itu dari mana, kok ada lima, kok ada dua, kok ada satu, itu dari mana. Kita harus pahami dulu business analis ini ya, jadi kita memposesikan diri sebagai analis bisnis, jadi proses bisnisnya itu seperti apa, ini yang penting ini ya, proses bisnis yang terjadi itu seperti apa, dia perusahaan yang berbisnis di, bergerak di bidang apa, berapa produksi tiap hari, berapa, apa yang diproduksi, berapa kliennya, berapa, semua itu dihitung ya, sehingga kita bisa mengetahui proses bisnis yang terjadi di lapis sana. Kemudian kita juga harus menyiapkan infrastruktur ya, kemudian bukan hanya ini saja, tapi kita juga harus menyiapkan perubahan manajemen, kalau dulu manajemen yang sebelumnya itu pakai yang lama, kita harus sesuaikan proses bisnisnya ketika IT mulai diterapkan di situ ya, yang kelima adalah, tentu saja itu semua dipimpin oleh project manager, minggu lalu sudah saya pernah jelaskan, yang saya pernah sampaikan tentang project manager ini ya, saya pernah mengikuti sesi diskusi di sebuah grup gitu ya, di dalamnya ada salah satu manager atau developer tim di Wikipedia, di cerita kalau di tempatnya itu ada banyak 266 atau 58 project manager, masing-masing project manager ini membawai programmer, membawai analis, membawai business analysis ya, membawai infrastruktur timnya itu sudah ditentukan sendiri-sendiri ya, sehingga kita akan bersatu ya, bersatu dalam menunjukkan sistem yang berintegrasi, menunjukkan sistem yang lantan, jadi nggak bisa kalau ketemu cuma satu orang ada aneh, makanya kita pahami ini ya, nah ketika kita nyusun skripsi, kita sudah bergerak ini ya, membuat cara bagaimana menganalisis bisnis, bisnis yang enggak kita jadikan kajian, jenisnya, paling ringan bagi orang saintis adalah, dia cukup menerapkan teori-teori matematis ya, teori-teori analisis, itu simple aja, kalau bagi analis ya, mantap bagi software engineering, luas sekali gitu ya, karena analis ini bagian dari software engineering juga, nah ini yang penting ya, jadi peran-peran dari analis yang sering berhubungan dengan analis sistem nantinya, berorientasi objek, itu semua ini ya, berorientasi objek, berorientasi data, juga di handle oleh para pesenis analis, juga para sistem analis, dan seterusnya, seperti yang kita pernah susun dalam sebuah dokumen software requirement, set-setnya situ ya, software requirement specification, atau dokumen spesifikasi perangkat bunga, nah ini penjelasan dari business analis, atau analis bisnis, ya analis bisnis tugasnya apa saja sih, ini tugas kita ya, perlu kita ketahui, walaupun kita enggak bergerak di bidang bisnis, tapi kita harus paham ya, paham semuanya, karena itu nanti akan terjadi, akan Anda alami, akan Anda lalui, ketika Anda nanti, ini, berkecimpung di dalam software engineering, berkecimpung di dalam software engineering, jadi peran, peran apa tugas dari analis bisnis ini adalah, dia fokus di bisnis, proses bisnisnya dari sistem yang akan dibuat itu, terkait dengan nilai, nilai bisnisnya, berapa nilainya, semakin dia bernilai software itu, yang akan Anda buat nanti akan sangat pahal harganya, kita bisa lihat ya Bu, contoh-contoh seperti yang terjadi di dunia, yang secara terbuka, bisa kita lihat datanya, seperti penjualan WhatsApp, yang dibeli, juga Facebook ya, kalian lihat, pasanya cuma begini aja, harganya terliunan, bukan lagi ya, tapi terliunan, itu berarti, bisnisnya besar sekali ya, dan keuntungannya sangat tinggi, keuntungannya sangat tinggi, yang buat, ketika dibeli itu, udah kayaknya, leger banget ya, seolah-olah kita gak, mikirnya gak masuk akal, kayaknya segini, tentu kalau dibeli seperti itu, wah, luar biasa, apalagi, setelah dibeli, ya, mereka diberi kesempatan, untuk, karyawan-karyawan dari WhatsApp, yang dulu-dulu, akan postnya itu, kemudian diberi kesempatan, untuk berkiprah di Facebook, luar biasa kan ya, ya gak ngantur lagi, sudah dapat duit ya, baru-baru ini, ada viral, di Indonesia ya, apa itu, ya penjualan burung darah, ada 1,5 miliar, itu yang kita, saya ingin, masuk akal, masa burung darah, kalau 1,5 miliar, itu kan videonya, transaksi, dengan nilai, duitnya itu, bertumpuk-tumpuk, apa namanya, ya itu, 1,5 miliar juga, ternyata terjadi ya, di Indonesia, kok bisa ya, ini nilainya, tapi sebaliknya, kalau ada, software yang, kita buat, kemudian, ternyata, gak dibeli, gak dipakai orang, dan sebagainya, itu malah tidak berharga, sama sekali ya, nilai bisnisnya juga, gak ada, buat apa gitu ya, jadi kadang kita, kalau dulu, masih belajaran, kalau di SMK, software, kemudian setelah selesai, kita kumpulkan, selesai begitu aja, ya enggak, selesai ya, karena tidak ada gambaran, bisnis di situ niwainya, nah ini ya, jadi, bisnis analis, analis bisnis ini, dia akan melakukan, tugas-tugas, pertama melihat itu tadi ya, itulah kenapa, kadang saya juga, kalau mau, ketika ada job, ya ada request, saya akan tanya dulu, itu softwarenya, untuk apa Pak, sistemnya nanti, untuk apa, kalau itu, berlawanan hukum, misalnya, itu sistemnya, untuk jual beli, misalnya, untuk ini, untuk itu, misalnya, bikin organisasi, dan sebagainya, yang berlawanan, dengan hukum, misalnya, nah itu, itu saya enggak berani juga, mau dibayar berapa, juga saya enggak berani, karena, kita harus pikirkan ini ya, misalnya, ini programnya, ini juga, prosesnya juga, jadi akan banyak masalah, apa enggak, seperti itu, saya enggak berani juga, kalau mereka, enggak mau, mau menyampaikan, enggak mau informatikan, apa-apa, pokoknya, sudah, silakan aja, cari yang lain, daripada risiko, maksud terkait, dengan, ini apa namanya, korupsi, korupsi, kolusi, itu juga, bahaya, bahaya, kalau bisa bahaya, seperti yang terjadi, di, baru ini juga, kemarin, itu, ada banyak, anggota, di BRD yang, proyek-proyek, penggunan, di jalan, ya, itu sering, kita temukan, jalannya, jalan raya, yang dibangun, atau infrastruktur, yang disediakan oleh kontraktor, itu kurang, sehingga, walaupun dipegang, itu aja, sudah rontok, jatuh, jadi, itu nilai bisnisnya, juga, improvement-nya, improvement-nya, ini kurang, bagus, jadi, bagianannya, sebenarnya, sudah harus menyampaikan, tapi, namanya, kontraktor, dia akan, terima apa saja, keadaannya, apa adanya, dan, karena dia, butuh, sebetulnya, butuh juga, tapi, begitu butuh, kemudian, di tengah jalan, itu banyak manipulasi-manipulasi, yang sehingga, dia, enggak berdaya, seperti itu, kurang lebih, saya, ya, kamu juga, jadi, banyak di atas, itu kadang, ya, ada permainan, hingga, padahal, kalau kita kontraktor, kita menempatkan kontraktor, salah satu teman saya, itu, di darah, dia bergerak di bidang kontraktor, nilainya, itu lebih kecil, ya, daripada, nilainya setungguhnya, terutama, projeknya, atau punya, ya, dia, paling, dapat itu, kotor, ya, kotor, 40 persen, 40 persen, 400 juta, gila, jadi, 400 juta, itu cuma, sudah termasuk, infrastruktur, jadi, kemana, nah, itu, ya, kalau, terjadi korupsi, itu, apa namanya, luar biasa, efeknya, ya, jadi, nilai, bangunan, itu, harusnya, 1 miliar, tapi, ternyata, di lapangan, bisa, cuma, 40 persen, 30 persen, 50 persen, itu sudah cukup bagus, nah, itu, ya, itu, yang terjadi, jadinya, business process, needed business, jadi, nanti, ketika kita, fokus di, ini, ya, jadi, business analysis, business, proses bisnis, ini, mereka akan, membuat, melihat, proses yang terjadi, dalam, sistem lama, 1, 2, ini, business value, improvement business process, yang terjadi, di proses yang lama, baru, kemudian, dia akan, membuat proses yang baru, ya, proses yang baru, jadi, ada dua, ya, teman-teman sekalian, jadi, saya, kemarin ada bimbingan, sama mahasiswa, ya, dia bikin, activity diagram, cuma satu, dan itu, setelah dilihat, activity diagram, tentang sistem yang baru, ini, new process, jadi, dia bikin, sistem yang baru, nah, baru dibuatkan, activity diagram, betul, kayak, ya, sebenarnya betul juga, cuma, enggak lengkap di sini, improvement in business process ini, juga butuh, ya, jadi, kalau sistem yang lama itu, juga butuh, activity diagram, jadi, Anda kalau menggambarkan sistem yang lama, itu juga harus menggunakan, activity diagram juga, karena itu, ya, analis bisnis ini, dibutuhkan adalah kemampuan kita melihat, bisnis, proses bisnis, dan kita juga, lakukan training, ya, training profesional, jadi, ada sertifikasinya, sertifikasi analis, setelah bisnis gitu ya, kalau terjun di lapangan, waduh pak, kalau, kalau mahasiswa kayak apa, nah, kalau mahasiswa kan kita ikut di kuliah, ini kan, Anda harus pahami, nanti, proses-proses bisnisnya juga, enggak terlalu, rumit, ya, kita ambil bagian-bagian, contoh nih, kalau kita mau melihat, proses bisnis, Universitas Mulia, nih, paling yang kita lihat, adalah proses bisnis apa, pengisian, KRS, mahasiswa daftar, mulai dari Mabah, proses bisnisnya seperti apa, kemudian, kalau tes, proses bisnisnya seperti apa, setelah tes, nanti ada pengumuman, proses bisnisnya seperti apa, kalau diterima, proses bisnisnya seperti apa, nanti kalau sudah kuliah, proses bisnisnya seperti apa, kalau ujian, proses bisnisnya seperti apa, nah, itu loh, itu bagian-bagian kecil itu ya, padahal kan, Universitas gak hanya itu ya, ada banyak yang lain ya, diantara ada penelitian, pendidikan, penelitian, kemudian ada penyabdian pada masyarakat, setelah itu ada pengembangan-pengembangan yang lain, penunjang-penunjang yang memiliki proses bisnis masing-masing, hanya di HRT ini, human process development, atau bagian kebetulan, ketenaga kerjaan, itu juga ada proses bisnisnya, karena pelajar, jadi bukan, pendidikan, berkait dengan kependidikan, dan sebagainya, itu semua, memilih kealian khusus ya, semua kealian-kealian itu, kemudian digunakan untuk membangun organisasi, ini yang penting ya. Kemudian bagi sistem analis, atau analis sistem, itu mereka biasanya memiliki kemampuan analis bisnis juga, kemudian identifikasi pahal yang digunakan untuk mengembangkan sistem, nantinya ke depan. Jadi dia punya, apa namanya, kemampuan untuk merancang, merancang tadi, pakai berorientasi objek, berorientasi data, kakakak dua-duanya bisa dikatakan, kemudian merancang informasi yang akan digunakan oleh pengguna nantinya, bagaimana ide-ide yang bisa digunakan untuk mengembangan sistem ke depan. Jadi mereka fokus bagaimana sistem informasi itu, diimporasi yang diimporasi yang diimporasi dengan perangkat guna, merancang sistem digunakan untuk menyesuaian proses yang sejadi di organisasi itu. Misalnya kalau kekuatan tinggi ini ya, nah itu bikin sistem informasi akademik kan, seperti yang Anda lakukan ini kan. Misalnya itu digunakan, ditambah lagi untuk data mining misalnya, untuk data saintis misalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk rencanaan-rencanaan ke depan, pola-pola mahasiswa mengakses ke sistem informasi akademik gitu. Misalnya terkait apa saja dia akan mengakses itu. Kemudian kalau biasanya ada survei, apa namanya, mengisi questionnaire gitu. Nah itu nanti ke depan mau diapain itu hasil surveinya. Nah itu bisa dikembangkan lagi misalnya nanti digabungkan dengan data mining misalnya gitu ya. Ini penting banget gitu untuk perencanaan ke depan. Juga bisa digunakan ditambahin, tadi data saintis ya misalnya, kita terkaitkan juga ini apa namanya, untuk AI ya apa namanya, artificial convergence, kecerdasan artifisial. Kedepan seperti apa? Misalnya untuk proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan mahasiswa nanti di tahun ini begini, nanti tahun depan seperti ini, nanti tahun depan seperti ini, nanti tahun depan di seterusnya, sehingga bisa ada perkembangan-perkembangan. Target-target pengumpulan mahasiswa, jumlah mahasiswa dan sebagainya yang tercapai di sebuah proses bisnis. Dan juga terkait dengan desain, desain informasi sistem yang ke depan itu seperti apa. Dan lain sebagainya. Nah keahlian bagi analis sistem adalah ini ya, dia memiliki pengalaman di bidang analisis desain. Desainnya bisa membuat desain, desain apa, desain database kah, detain antarmuka, atau desain perorientasi objek tadi. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk programan. Maka untuk programming ya, juga mereka memiliki keahlian untuk bisnis. Ini penting banget ini ya. Jadi bisnis ini penting banget. Saya, sedikit cerita dari saya ya, saya juga, saya baru tahu ini buat startup ya, yang legal, secara hukum, juga perbaikan hukum. Itu juga, saya belajar-belajar juga dari teman-temannya, teman-teman. Baik, teman dosen misalnya. Setelah dosen, misalnya saya kerjasama dengan dosen di bidang hukum. Bagaimana proses mendirikan startup misalnya? Mendirikan startupnya bagaimana? Oh, Pak Sebuah harus begini, ini, ini, ini. Dibingan, diberikan ke notaris. tanya-tanya bagaimana ini. Oke, jika muncullah ini. Setelah muncul, ini bagaimana? Darah aja, nggak bisa dibiarkan setelah terbit dari notaris. Misalnya, sudah kita kantongi, begitu saja. Enggak. Masih ada proses lagi, terus prosesnya. Itu kita lakukan ya. Perizinannya kita penuhi ya. Sehingga kita tahu bagaimana nantinya startup kita itu bisa masuk di dalam proyek-proyek pemerintah. Dan Alhamdulillah kita bisa mewujudkan itu ya. Dan begitu. Kita ini pemerintah dapat proyek pemerintah. Alhamdulillah. Jadi bisnisnya bisa jalan. Tapi secara legal itu yang tercantum dalam ini memiliki nomor registrasi, nomor registrasi bisnis, nomor lain yang secara legal itu diberikan. Tak kata di komentar itu ya. Sehingga kemarin itu saya dapat ini apa-apa ini apa namanya yang untuk scan peduli lindungi key effort itu gak sembarangan ternyata ya. Harus perusahaannya itu terdaftar di situ. Terdaftar itu kan kita gak sembarangan ya. Jadi ada pajaknya, ada sumaran kalir, ada isuat izinnya, semuanya harus dipenuhi. baru tercatat di sana kalau sudah tercatat di sana itu pemerintah didorong untuk maju. Itu bisnis juga bagaimana kita harus tahu proses-proses. Jadi kita gak bisa berdiri sendiri menguasai desain analisis doang, menguasai programming doang, itu mungkin Anda bisa lah oke itu tapi Anda mungkin levelnya hanya programming doang, programmer doang mungkin hanya jadi pekerja saja tanpa mengetahui proses bisnis itu sendiri penting yang sering diaplikan oleh para developer seperti kita kalau sudah pinter programming bikin aplikasi itu sudah rasanya kayak orang super sendiri masih orang itu kalau melihat apa namanya kelakuannya kalau akhlaknya seperti itu maka dia akan mikir-mikir ya waduh saya kemarin ketawa-tawa ya apa namanya orang sekarang itu lulusan sekarang kalau melakukan pekerjaan yang ditanya itu gajinya dulu gajinya berapa pekerjaan harus banyak belajar baru belum punya pengalaman baru lulus ya bagusnya saja masih masih banyak tanda tanya baik ini ya kemudian analisis infrastruktur ini juga penting dia fokus pada antar muka antara sistem dengan infrastruktur yang tersedia antar muka ini seperti apa misalnya kalau kita pernah menyediakan infrastruktur untuk android kita aplikasinya basisnya android apakah cukup cuma bikin server-server seperti ini bikin apa namanya desain desain seperti ini itu dan selesinya cukup kita harus sediakan infrastruktur ini kemudian keahlian apa yang dibutuhkan untuk analisis infrastruktur ini analisis infrastruktur yang dibutuhkan adalah dia pengalaman di jaringan 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 dan jaringan penting ini jadi konsep-konsep tentang client server penting dengan client server terjadi jangan sampai terjadi jalur datanya saling berebut penting ada tur ini penting struktur ini banyak juga dibutuhkan untuk mendukung organisasi jadi yang anda pikirkan disini gak hanya sekedar setting-setting IP rimpin bikin wifi dan sebagainya itu kurang banget jadi gak cukup penting ini dan pengetahuan tentang hardware penting sekali bagi analis infrastruktur kemudian yang penting lagi adalah team management analis perubahan manajemen perubahan proses bisnis perubahan biasanya bukan perubahan sama sekali tapi ada penambahan ada modifikasi modifikasi proses bisnis gitu ya misalnya kalau dulu pengisian KRS itu pengisian KRS seperti apa dulu pengisian KRS harus datang pengisi diisi ke KRS kemudian diisi ditulis disitu diserahkan ke bagian admin nanti ada tangga terima selalu saya pulang nanti adminnya yang dimasukkan data di dasarkan form itu itu harus ditanggah sahkan atau ditantangani always bloksen anda gak ngalami itu ya gak ngalami dulu saya mengalami itu ya jadi saya petik gitu ya lalu menghubungi ke dosen dulu tahun tahun 9 berapa 9 4 9 5 itu masih belum ada telepon apa handphone kalau telepon ada sudah telepon ada nah telepon yang di jalan raya di pinggir-pinggir jalan apa namanya telepon itu ya pakai itu pakai koin dulu saya gitu ya di koin hubungi dosen dan hubungi dosen bukan lewat hp biasanya lewat telepon rumah telepon rumah di tunggu oh ya saya ada di rumah ini saya tunggu 15 menit padahal rumahnya itu jauh sehingga saya sekejap waktu dan sebagainya nah sekarang sekarang ada perubahan yang perubahan gimana seperti yang anda alami ini sekarang enak misi DRS layar juga enak ya cukup duduk di rumah ya tapi saat ini juga kuliah kayak gini ya anda hujan udah gak usah datang ke kampus ikut aja kuliah ini luar biasa ya bagaimana perubahan-perubahan itu harus terjadi ya dan harus namanya dan harus dilalui juga kalau dulu kita mengejar dosen wah dikasih waktu 15 menit rumahnya jauh ya dari kampung baru ke sini itu loh jauh banget ya dulu saya gitu juga di malam dari mana dari kampus ke dekat penjara sana rumahnya penjara nya di malam itu dimana rumah atau dimana jauh sekali saya harus naik motor ya ternyata tidak gampang dan harus kesana mau hujan mau keran ya gak peduli itulah yang terjadi ya management jadi fokus instalasi ini penting dokumentasi penting juga koordinasi training dengan yang lain penting juga kalau di organisasi besar jadi apa itu keahlian yang dibutuhkan mereka harus pengalaman di pola organisasi relaku organisasi ini keahliannya bukan sekedar keahlian komputer tapi mereka banyakkan orang-orang yang suka berorganisasi suka berorganisasi ini penting makanya ada kalau di kuliah itu asah ini kemampuan ekstrak kulikuler kulikuler seperti OSIS gitu ya kalau dulu di SMA itu OSIS SMK OSIS kemudian organisasi-organisasi yang lainnya itu kita ikuti asah sehingga kita kemampuan organisasi ini penting kita kuasai itu juga di kampus ya kalau sekedar cuma kuliah doang aduh ini jelas sayang banget gitu ya kemampuan lainnya adalah kemampuan manajerial ini yang cincru banget kemampuan manajerial ini juga pentingnya kita akan banyak memiliki teman yang bisa yang kita sendiri itu menjadi koordinator gitu ya koordinator bidang koordinator bidang bidang ini bidang itu gitu ya bentar bentar dan eksekutif mahasiswa gak cuma demo aja gak cuma demo tapi bagaimana kita mengorganisasi organisasi ini kita belajar dari itu semua ini kealian yang dibutuhkan oleh analis perubahan manajer manajemen kemudian project manager ini biasanya penting ini ya project manager kalau kita dalam organisasi itu biasanya ya orang-orang yang memimpin ya mengelola semuanya baik mengelola pekerjaan taks-taks maupun memulai sumber daya lainnya sumber daya lainnya itu bisa managerial bukan managerial apa namanya material material bisa sumber daya manusia bisa duit dan duitnya juga manager keuangan kan penting juga ini kenapa kita kemarin belajar di RPA itu ini apa menyusun pencana project plan nah maka anda juga harus bisa menyusun ini ya schedule jadi perangkat rumah yang ada sesuai itu tadi muncul harganya sekian-sekian kok bisa mahal ya oh ternyata disini semua kita bisa kumpulkan kenapa kita kalau diminta bikin software orangnya langsung sudah bisa apa namanya anggaranya ya sudah kita bisa jangan-jangan gitu ya lulusan-lulusan sekarang ini kalau mau kerja gitu ya gaji yang diminta itu di atas 10 juta ada yang berapa gaji yang diberikan aku maunya 12 juta baru belum pengalaman baru lulus belum pengalaman kita minta gitu-gitu ya jadi kita harus bisa menukur diri kita sendiri ya paling tidak ya sementara untuk lulusan itu kita mungkin pekerjaan dulu ya tunjukkan dulu prestasi kita di pekerjaan itu yang dipenuhi adalah itu tuntutan pekerjaan yang dulu jangan tuntutan gajinya dulu kalau tuntutan gajinya dulu Anda tidak bisa mencapai nyari yang tidak bisa apa-apa 12 juta ini pentingnya dan sebagainya ini keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh project manager salah satunya sudah pernah kita ajari ya bagaimana kita menyusun ini ya project management pakai planner sedikit pengalaman itu penting banget jadi itu yang berkaitan dengan kalau kita menyusun proses bisnis jadi kita kemampuan analisis bagaimana nantinya kita akan menggambar proses bisnis keahlian-keahlian tadi itu penting banget buat kita kemudian sistem development magical ini tidak kita seperti kita pelajari tadi apa namanya di dalam bangkan perangkat tunak perangkat tunak yang kita atau sistem informasi atau sistem yang anda kita bangun itu memiliki keberlanjutan ya punya hidup hidupnya itu tergantung dari orang yang menggunakan hampir sama seperti kulkas kalau kita beli kulkas selesai gitu aja dicolok apakah begitu enggak kan kulkas itu akan bermanfaat ketika kita gunakan dengan sebaik-baiknya misalnya kita isi dengan apa namanya makanan-makanan yang bergizi makanan-makanan sehat ada buah buahan ada susu ada macam-macam di situ pokoknya yang seger-seger kita simpan di dalam kulkas terus kemudian kita manfaatkan isinya jadi kalau sudah disimpan kalau enggak dimanfaatin ya percuma juga jadi sehingga kita lakukan perawatan sehingga kalau kulkas itu enggak memiliki SDLC kekurangannya karena dia bendanya ya seperti itu dia enggak bisa dimodifikasi lagi enggak bisa dibedein lagi kecuali beli kulkas yang gede lagi nah ini kekurangannya itu kulkas dia enggak punya tapi dia seperti berfungsi fungsinya itu ada sehingga bisa membantu kita beda kalau ada rumah rumah kosong yang di dalamnya ada kulkas kulkasnya ya gitu aja diongkokkan begitu aja kalau enggak dimanfaatkan ya buat apa enggak jadi fungsinya kurang lebih seperti itu ya jadi sistem kalau sistem itu dia bisa melar dia kayak kaos kaki itu bisa melar kayak kaos gitu ya bisa melar menyesuaikan tubuh gitu ya tapi melarnya sampai berapa ya ada karakter tertentu melarnya sampai melarnya sesuai dengan proses bisnis gitu ya kalau melarnya sampai tubuh gajah gitu ya kaos yang saya pakai ini melarnya enggak bisa artinya ada keterbatasan di proses lepsical atau siklus hidup kurang lebih ada empat ini empat fase ini pertama adalah perencanaan kemudian analisis kemudian desain dan implementasi ini ya perencanaan analisis desain implementasi terus terputar ini ya sehingga dia akan tumbuh tubuh gitu ya tumbuh hidup gitu ya hidup sehingga sistem itu tadi kayak lekas juga berfungsi bisa jalan terus kalau listriknya nggak ada mana bisa gitu ya implementasi sudah masuk ke implementasi ini ya planning kenapa kalau di planning ya tadi planning tadi perencanaan apa yang direncanakan direncanakan bagaimana membuat sistem tadi mumpulin data tadi kita butuhkan kealian-kealian apa saja untuk bidang analis gitu ya jadi permintaannya apa saja kelayakannya kemudian projek ukuran ukuran proyeknya besar nggak kalau besar kita tentukan juga harganya jadi ada ada tiga tiga atau empat penentukan harga yang terlibat pertama adalah skup skup project size estimation ya ada skup skup untuk projeknya itu seberapa besar lingkup pekerjaannya kedua adalah ini apa namanya cost cost biayanya berapa kemudian waktu pengerjaannya time pengerjaannya kemudian sumber daya yang terlibat untuk mengembangkan beberapa sumber daya di situ beberapa duitnya nanti ketemu di situ cost jadi semuanya saling terlibat di situ ya untuk menentukan project size estimation yang kedua adalah analis analis ini tugasnya who, what, then, where who, what, then, where bagaimana siapa yang nanti akan menggunakan sistem gitu ya apa saja yang disediakan di sistem kapan sistem itu nanti akan berjalan dimana dia dan seterusnya ini kita butuhkan data data yang kita butuhkan di keman gathering itu ngumpulin persyaratan ngumpulin kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ngumpulin kebutuhan ya ini siapa penggunanya misalnya apa saja yang disediakan oleh sistem caranya ngukur ini ya kapan sistem itu harus berjalan harus disediakan harus ada dulu harus dimana di perusahaan apa seberapa besar perusahaannya semuanya ini kita kumpulkan dan kemudian kita nanti analisis design itu berarti bagaimana sistem itu akan bekerja jadi analis berdasarkan analisis ini jadi kita nanti akan design interface sampai implementasi nanti pengkodiannya di bawah sistem konstruksi bagaimana sistemnya nanti akan disusun kemudian di-deliver atau di-deploy pada klien sistem konstruksi di-uji dulu kemudian dibuatkan dokumentasinya dibuatkan tutorialnya bagaimana menginstalasi dan seterusnya nah ini planning ya kita masuk ke sini deh nanti kebanyakan planning ini memang harus di apa namanya dijelaskan ya ini ya bagaimana proses dan penyerahan software ya ketika kita bangun nanti kita akan terima dokumen-dokumen kita serahkan dokumen-dokumen itu kepada klien dokumen-dokumen ini pentingnya seperti yang kita pakai di RPL menyusun dokumen SRS SRS software regimen specification di dalam SRS itu ini ya ini ya sistem proposal oh sorry ya ini ya yang kedua ini ya jadi sistem proposal jadi ketika kita perancanaan itu kita akan membuat proposal dulu enak ini kalau kita punya template-nya sendiri ya biasanya masing-masing perusahaan punya template-nya sendiri nah template-nya ini juga paling tidak memenuhi apa yang disebut dengan proposal hanya supaya memenuhi itu kita mengikuti sistem proposal yang standar harus dipenuhi standarnya jadi kita mau jualan sama seperti kalau anda mau skripsi itu bikin proposal dulu sebelum skripsi implementation jadi bikin proposal dulu apakah nanti proposal skripsi itu diterima sebagai skripsi proposalnya itu diterima sebagai skripsi jika ada banyak perbaikan maka akan dilakukan perbaikan perbaikannya sistem spesifikasi jelaskan jadi kalau diproposal biasanya menyertakan sistem proposal dan spesifikasinya nanti saya bikin aplikasi ini begini 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 anda jelaskan spesifikasinya di proposal itu di seminar setelah dijelaskan nanti dosen akan menilai apakah proposal dengan spesifikasi yang anda tawarkan itu itu dinilai layak untuk masuk ke skripsi skripsi penting skripsi itu sudah penelitian yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam waktu tertentu biasanya paling lama satu tahun paling wajar itu sebulan semester satu semester kalau karena itu mahasiswa supaya cepat dalam satu semester itu bagaimana biasanya merencanakan di semester sebelumnya direncanakan apa ya topik-topik penelitian yang harus kita susun sesuai dengan minat kita cari yang paling menak yang diminati begitu juga dengan ini begitu juga dengan apa namanya bisnis bisnis tentang software maka kita juga akan menajukan proposal kepada klien kliennya siapa misalnya pemerintah misalnya ada projek ini projek pembangunan sistem formasi kependudukan misalnya maka kita juga akan membuat proposal yang untuk kebutuhan pembangunan sistem formasi kependudukan maka kita disusun dengan proposal nanti akan tender biasanya tender yang harus diikuti oleh banyak banyak kontraktor banyak peserta nanti dipilih diundang setelah itu diundang kemudian presentasi pemaparan yang dinilai adalah kelayakan dari proposal itu yang kedua adalah biayanya berapa makanya disitu tidak hanya sekedar sistem Anda hanya gambarkan sistem saja semuanya yang terlibat di dalamnya Anda sampaikan di situ penting ini kemudian implementasi itu implementasi kalau sudah diterima disini kalau di kontraktor ini tidak dijelasin paling tidak ini adalah dokumen dokumen yang harus Anda sediakan pertama adalah proposal dokumennya dua dokumen spesifikasi yang sudah Anda pelajari di RPL kemarin tiga adalah dokumen terkait ini semua termasuk testing termasuk pemeliharaan atau manual book selain itu sistemnya itu sendiri sistem yang baru itu jadi hubungannya dengan SDLC dan penyerahan ini hubungannya sama seperti itu tadi ada empat fase juga rencanaan proposal analisis kemudian desain implementasi dan itu tumbuh terus sepertinya kalau ada sistem lagi yang baru Anda lakukan ini semua juga dilakukan lagi terus sehingga inilah yang kita sebut sebagai siklus hidup jadi pembuahan sistem nanti berubah lagi dan itu terjadi di pemerintahan sistem yang ada di pemerintahan saat ini saya pernah ikuti ini jadi di komer perintah ada perubahan terus jadi ada nambah lagi dan sebagainya sepertinya seolah orang yang tubuh terus ini tidak selesai ini nah itu rezikonya kita harus bisa mengikuti ini bener ini saya temukan di komer perintah sistem musim mas itu jadi terus tumbuh dia jadi ada menu yang kemarin tidak ada itu sekarang muncul seperti itu tadi apa namanya di effort muncul lagi ada menu lagi dan terus ini kita sebut sebagai siklus hidup dia tumbuh terus nah ini baru minggu depan ini jadi sampai disini jadi artinya kita untuk mengetahui proses bisnis itu kita pahami semuanya ini ya di awalnya penting ya jadi di planning ini penting ya kita kalau mau bikin sistem ya pertama ada kita pikirkan ini ya spesifikasi spesifikasi secara teknis ini kalau kita masuk ke dalam kontraktor gitu ya kita harus pikirkan dulu proposal di awal yang biasanya ini ada project baru maka kita sediakan proposalnya seperti apa serahkan kepada yang persahabatan dan seterusnya baru kemudian kalau mereka setuju maka dibuatkan sistem spesifikasi bukan berarti di proposal ini ada spesifikasinya biasanya ada disisipkan disitu ya meneris desainnya itu juga ada tapi hanya untuk pengantaran supaya klien itu mengerti apa sih yang hendak anda usulkan apa sih yang hendak anda bangun baru diimplementasi ini adalah ketika sudah terjadi kontrak di antara analisis dan implementasi kontrak itu dari tantangani dan sudah ada apa namanya sepanjang perjanjian kerja PKS kerjasama perjanjian kerjasama dan kemudian ada jobstiknya yang harus dikerjakan yang saya lakukan pengalaman kemarin juga dapat juga dari pemerintah baik itu saja dari saya waktunya saya rasa sudah cukup jadi inilah proses bisnis yang kita awali nanti awali dulu nanti kita masih banyak pertemuan sisanya yang akan rencanakan untuk sampai implementasi sampai deploy bukan hanya sekedar ngerancang jadi kita nanti sampai deploy mudah-mudahan bisa diikuti dari sini ada yang ditanyakan mas bapak sampai HDLC lebih depan kita bahas mengenai ini baru kita masuk ke metodologi pengembangannya metodologi pengembangannya itu sudah ada tapi tolong sebelum dibahas Anda pelajari lebih dulu dibaca-baca ini karena ini banyak banyak jadi kita ambil salah satu metodologinya kemudian kita terapkan untuk mengerapkan analisis berorientasi objek sesuai dengan namanya agil 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 berubah berubah maka program ini yang kita terapkan adalah extreme menyesuaikan perubahan perubahan yang terus terjadi sama seperti scrum ada agil juga baik ada yang ditanyakan tidak ada ya cukup ya minggu depan ini tolong dibaca dulu ya tolong dibaca dulu sehingga kita bisa langsung meluncur banyak materi kemudian sampai habis ini materinya cukup panjang kalau kita jelaskan dalam satu kuliah ini lumayan panjang padahal kalau saya paparkan ini cukup harusnya 40 menit 50 menit kalau mau menjelaskan 40 menit 50 menit tanpa belajar lebih dulu agak sulit baik bisa saja kalau tidak ada lagi yang ditanyakan saya akhiri kuliah sampai disini mudah-mudahan bisa diterima sampai ketemu salam minggu depan selamat siang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati